Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel Pak Musanya Kali ini kita jalan-jalan di salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan Yang masyarakat disini disebut La Tambaga Oke kita langsung saja guys Setelah perjalanan sekitar 20 menit sekitar 20 menit lebih dari kota Langara Sekarang kita sudah berada di dekat permandian La Tambaga Mobil kami sengaja parkir disini karena jalannya untuk ke arah bawah sangat turam Dan jalannya juga kurang bagus jadi mobilnya diparkir disini saja Kemudian kami turun ke tempat permandian Dengan jalan kaki Untuk jaraknya sekitar kurang lebih setengah kilo dari tempat kami memarkirkan mobil kami Kita bisa lihat hutan di sekitar tempat permandian ini masih cukup terpelihara dengan baik Banyak kita lihat pohon-pohon besar Dan juga Hawa atau udara di sekitar sini Walaupun Panas terik Tapi Suasananya itu tidak terlalu panas Karena di sekitar sini banyak pohon-pohon Kita bisa lihat untuk jalannya seperti ini Masih berbatu-batu Dan setelah beberapa menit kami jalan menuruni tempat permandian Dan akhirnya kami pun tiba di tempat permandian La Tambaga Dan disini kita bisa lihat Airnya seperti ini Kita bisa lihat disini Banyak batu-batuan Batu-batuan kali Yang berupa kerikil-kerikil besar Tapi tidak terlalu tajam Kita bisa lihat seperti ini Terima kasih telah menonton! Dan sekarang kita lihat airnya Sangat jernih Airnya seperti ini Di tempat permandian ini Banyak kerikil-kerikil Di sini tidak ada pasir Jadi kalau kita lewat di air Airnya tidak keruh Jadi tetap jernih dan bening Karena disini Dasarnya itu Dasar air yang ada disini Kebanyakan kerikil Seperti ini Kita bisa lihat seperti ini Kita bisa lihat seperti di kaca ya guys Kita bisa lihat seperti ini Airnya Sangat jernih Sangat jernih Terima kasih telah menonton! 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 itu agak ke depan dalamnya kira-kira sampai di pinggang terus kalau lebih ke depan lagi itu agak ke dalam kita bisa lihat orang mandi di mana disini walaupun eh siang tapi disini eh agak berkabut dan udaranya dingin selamat menikmati terima kasih 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 di latambaga ini di tempat permandian latambaga ini sebenarnya ada juga air terjunnya hanya kalau kita ke tempat air terjunnya kita harus jalan lagi sekitar 1 km dari tempat permandian yang sekarang ini tapi karena sudah agak sore akhirnya kami cuma mandi disini saja kami belum sempat melanjutkan untuk sampai ke air terjunnya kita bisa lihat airnya deras sekali harus air sangat deras selamat menikmati 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 selamat menikmati